Viu, Patung ke-95 Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia melihat patung ke-95, yang setara dengan leluhur Dao Bintang 1, dan berjalan menuju patung ke-96. Meskipun patung-patung itu semakin kuat dan kuat, mereka masih tidak dapat menghentikan langkah kaki Ye Chen Feng. Setelah membunuh sepanjang jalan, dia mendekati akhir dari jalan spiritualis. Tuan, tiga ahli waris. Ketika dia berjalan ke patung ke-96, Ye Chen Feng melihat tiga orang berambut putih duduk bersila di bawah patung. Mereka adalah dua pria dan satu wanita dari ras yang berbeda. Mereka bertiga telah terjebak di jalur spiritualis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pakaian di tubuh bagian atas mereka sudah lama terkikis, dan mereka telanjang. Namun, karena mereka bertiga terlalu tua, terutama wanita, yang seluruh tubuhnya penuh keriput dan sosoknya sangat cacat, Ye Chen Feng tidak mau melihat mereka lagi. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Ye Chen Feng berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, ketiga pewaris, yang telah lama tersiksa oleh kesepian, membuka mata mereka pada saat bersamaan. Mereka melepaskan niat membunuh yang melonjak dan menyerang Ye Chen Feng. Tiga alam leluhur bintang satu maha kuasa. Merasakan kekuatan ketiganya, Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas pada nasib mereka. Jika mereka tidak terjebak di sini, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan menjalani kehidupan yang indah. Langkah Pedang Ye Chen Feng maju selangkah, dan diagram pedang misterius terbentuk di bawah kakinya. Sejumlah besar pola pedang terbang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menghancurkan serangan ketiganya. Pada saat berikutnya, kekuatan ruang di belakang Ye Chen Feng melonjak, mengembun menjadi tiga tebasan dimensi yang sangat kuat. Mereka seperti tiga bulan sabit yang jatuh ke dunia fana, menebas ke arah ketiganya, langsung membuat mereka terbang. Leluhur Dao Bintang 2 Merasakan kekuatan Ye Chen Feng, ketiganya melihat harapan kebebasan. Di bawah batasan aturan gua kematian, mereka semua membakar kekuatan garis keturunan mereka yang kuat dan melancarkan serangan fatal ke Ye Chen Feng tanpa memedulikan nyawa mereka. Huh, biarkan aku mengirimmu ke siklus reinkarnasi. Ye Chen Feng menghela nafas pelan saat dia melihat tiga pembangkit tenaga One Star Progenitor Realm yang memiliki nasib tragis. Dia mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhurnya dan menebas. Itu berubah menjadi cahaya pedang hitam yang melintasi kekosongan. Seperti celah spasial yang terus berkembang, itu langsung memisahkan tubuh dari tiga pembangkit tenaga listrik dan mengakhiri hidup mereka. Merusak. Setelah membunuh mereka bertiga, Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang tingkat leluhurnya untuk melayang di atas kepalanya. Itu berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki. Dao Will tanpa batas jatuh dari pedang saat menebas patung ke 96. Sebelum dia bisa menyerang, patung yang tidak bisa dihancurkan itu terbelah menjadi dua. Viu, hanya tersisa dua belas patung, dan aku akan bisa melewati jalan praktisi spiritual. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju patung ke 97. 97, 98, 98, 99, 1, 100. Ketika Ye Chen Feng tiba di patung ke 100, dia merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya dari patung itu. Dan di bawah patung Dao Ancestor Rilem bintang dua ini duduk tujuh pewaris yang telah terperangkap di Dao Ancestor Rilem selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedatangan Ye Chen Feng membangunkan mereka. Di bawah aturan gua kematian, mereka merangsang kekuatan penuh mereka dan meluncurkan serangan terkuat mereka ke Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan. Tujuh maha kuasa alam leluhur menyerang. Ye Chen Feng memanggil pedang penyegel iblis, mengaktifkan rune leluhur misterius yang diukir di batu kekacauan di pedang penyegel iblis, menusuk dengan kecemerlangan langit dan bumi. Itu adalah pedang yang tak terkalahkan. Ci. Dengan tebasan pedang, celah besar terbuka di angkasa. Serangan gabungan dari tujuh ahli alam leluhur secara langsung dihancurkan oleh pedang tak bertuhan, dan tubuh mereka juga dibela oleh pedang tak bertuhan, sekarat di tempat. Ye Chen Feng membunuh tujuh maha kuasa Ancestor Rilem dengan satu pedang, membangunkan patung ke-seratus. Dia membuka matanya yang seperti lonceng dan memegang palu yang sangat besar di tangannya. Seperti mengayunkan gunung besar, dia menabrak Ye Chen Feng. Ye Chen Feng maju selangkah saat palu seperti gunung itu menabraknya. Lebih dari tujuh ratus miliar jin kekuatan meletus dan mengalir ke tangan kanannya saat dia meninju. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan palu yang berat. Lebih dari tujuh ratus miliar jin kekuatan dituangkan ke dalam palu yang berat, langsung menghancurkan palu seperti gunung dan menyebabkan patung setinggi beberapa ratus kaki itu mundur selangkah demi selangkah. Segel bintang langit dan bumi Setelah mengguncang patung dengan satu pukulan, tangan Ye Chen Feng dengan cepat memadat menjadi cetakan tangan raksasa yang sepertinya berisi bintang langit dan bumi. Dia dengan kejam menghancurkannya menjadi patung raksasa, menghancurkannya. Fiu, masih ada delapan patung yang tersisa. Meskipun Ye Chen Feng sangat kuat dan memiliki darah grenis, pertempuran sengit yang terus-menerus juga menghabiskan banyak semangatnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke ujung jalan spiritualis. Dia mengambil langkah berat dan berjalan selangkah demi selangkah. Bum-bum-bum. Suara ledakan yang memekatkan telinga terdengar terus-menerus di jalur spiritualis. Pada akhirnya, Ye Chen Feng menemui tantangan yang lebih besar. Namun, patung-patung di jalur spiritualis tidak cukup untuk memaksa Ye Chen Feng membakar darah grenis dan berubah menjadi tubuh pedang tak terkalahkan. 101, 102, 103 Ye Chen Feng memegang Demon Sealing Sword dan membantai jalannya. Dia terus membunuh pewaris yang terjebak di jalan spiritualis dan tidak bisa pergi. Dia menghancurkan patung-patung yang sangat kuat dan akhirnya sampai di patung terakhir, patung ke-108. Hem, wanita yang sangat cantik. Mata Ye Chen Feng berbinar saat melihat seorang wanita duduk bersila di bawah patung emas terakhir. Dia mengenakan gaun panjang seperti salju, rambut hitam panjangnya menutupi bahunya, dan wajahnya yang menawan bersinar dengan kilau. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak wanita cantik, ketika dia melihat wanita ini, dia masih linglung sesaat. Tetapi pada saat berikutnya, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, mendeteksi ki iblis yang tersegel di tubuh wanita itu. Dan ki iblis ini begitu kuat sehingga tampaknya telah mencapai tingkat leluhur Dao Bintang 3. Ras Iblis Ye Chen Feng tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang di Menrace. Ketika dia merasakan demoni ki di tubuh wanita itu, dia tidak lagi merasa kasihan di hatinya. Dia berjalan dengan langkah berat. Ketika dia tiba di depan wanita tak bergerak berbaju putih, gaun seputih salju wanita itu tiba-tiba membengkak. Kemudian, gaun seputih salju itu hancur, memperlihatkan tubuh tanpa cacat dengan kulit seputih salju. Di bawah cahaya bintang, puncak kembarnya memancarkan sinar cahaya. Pinggangnya yang ramping dan lekuk pantatnya yang berlebihan menarik tatapan Ye Chen Feng seperti racun. Sementara Ye Chen Feng sejenak linglung, wanita itu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dengan lambayan tangannya, dia menembakkan beberapa ribu jarum racun hitam ke arah Ye Chen Feng. Serangan yang diperhitungkan wanita itu sangat cepat, begitu cepat sehingga terlalu banyak untuk dilihat mata. Tapi Ye Chen Feng mengenakan armor naga leluhur berkualitas menengah, jadi dia tidak takut akan serangan ini. Dengan serangkaian getaran, jarum racun hitam benar-benar diblokir oleh armor naga, tidak dapat melukai Ye Chen Feng sedikitpun. Armor Pertempuran Leluhur Setelah melihat tubuh Ye Chen Feng muncul, wanita itu meringis, dan armor yang memancarkan draconic might dipancarkan oleh dua kepala naga yang tertanam di dalamnya. Lagi pula, armor pertempuran leluhur sangat langka di dunia Dewa Fou. Hanya beberapa karakter utama dari dunia Dewa Fou yang memilikinya. Nilai setiap bagian tidak terbayangkan. Rencana yang bagus. Ye Chen Feng memandangi wanita yang wajahnya memucat, mengungkapkan cahaya musim semi yang menawan, dan berkata, Sekarang, saya akhirnya tahu apa aturan gua kematian ini. Jika Anda dapat membunuh saya, Anda harus memiliki kesempatan kedua untuk menantang roh. Warisan Pamungkas Rache, kan? Itu benar. Jika aku membunuhmu, aku bisa menantang warisan Pamungkas Ras Roh lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku memiliki peluang besar untuk mendapatkan harta karun Pamungkas di sini dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Meskipun tubuhnya benar-benar terbuka di depan Ye Chen Feng, pemeran utama wanita tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu dan mengakuinya dengan murah hati. Sebuah ide bagus. Ye Chen Feng memandangi wanita cantik itu dan berkata, Sayangnya, kamu terlalu lemah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil Deatskite dan menggunakan way of controlling equipment, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan ofensif Deatskite saat dia melemparkannya ke wanita cantik itu. Desir. Serangan wanita cantik itu dipatahkan, dan tubuhnya dibelah oleh Deatskite. Setelah membelah patung dewa, sabit kematian mungkin tidak berkurang saat menghantam patung dewa terakhir. Saudara laki-laki. Patung dewa ke-108 hancur. Deatskite yang menakutkan membelah ujung jalan spiritualis, membuka pintu keluar. 1942. Selamat, pewaris. Anda adalah orang ke-32 yang menerobos jalan praktisi spiritual. Saya harap Anda bisa lulus ujian akhir dan mendapatkan harta tertinggi di sini. Ketika Ye Chen Feng membuang sabit kematian dan menerobos jalan praktisi spiritual, suara patung itu terdengar di telinganya. 32 orang. Sepertinya saya akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berubah menjadi bayangan. Dia terbang dan melewati pintu masuk spasial, tiba di ruang misterius di mana dia melihat patung dewa ketiga. Pewaris, kekuatanmu tidak buruk. Namun, ujian hidup dan mati berikutnya akan lebih berbahaya. Dalam ujian hidup dan mati, kekuatanmu akan ditekan. Ranah musuhmu akan sama dengan milikmu atau lebih kuat dari milikmu. Apalagi dalam ujian hidup dan mati, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Anda tidak diizinkan meminjam kekuatan eksternal apapun. Patung itu berbicara dan menjelaskan aturan ujian. Tekan wilayahmu dan jangan gunakan kekuatan eksternal. Ye Chen Feng tidak menyangka ujian hidup dan mati begitu keras. Namun, dia memiliki darah primordial, mengolah tubuh pedang tak terkalahkan, dan memadatkan jiwa pedang leluhur. Dia seperti artefak leluhur berbentuk manusia. Bahkan jika dia tidak meminjam kekuatan eksternal apapun, dia masih bisa melepaskan kekuatan artefak leluhur kelas atas. Nah, pintu masuk ujian hidup dan mati ada di belakangku. Kamu bisa masuk dan menantangnya kapan saja. Setelah mengatakan itu, pintu masuk luar angkasa muncul di belakang patung. Kekuatan aneh melonjak keluar dari pintu masuk. Huf! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di pintu masuk ruang angkasa. Dia menyesuaikan kondisinya dan memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi. Dia siap menantang ujian hidup dan mati dalam kondisi terbaiknya. Segera, tiga hari berlalu. Setelah tiga hari penyesuaian, Ye Chen Feng menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik. Dia perlahan berdiri dan terbang ke ruang ujian hidup dan mati. Sungguh kekuatan penekan yang kuat. Setelah memasuki ruang ujian hidup dan mati, Ye Chen Feng segera merasakan penindasan yang kuat padanya. Itu secara paksa menekan wilayahnya ke puncak Dewa Dao Bintang 6. Menekan wilayahku dua tingkat, pasti ada harta karun di gua kematian ini. Ye Chen Feng bukanlah leluhur Dao Bintang 2 biasa. Fondasinya setara dengan leluhur Dao Bintang 3, tetapi di ruang ujian hidup dan mati ini, wilayahnya secara paksa ditekan oleh dua tingkat, yang mengejutkannya. Namun, meskipun wilayah kultivasinya ditekan, darah nenek moyang dan kekuatan fisiknya yang kuat tidak terpengaruh. Selain itu, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa harta hidupnya, kayu ilahi primal, tidak terkekang oleh ruang percobaan hidup dan mati ini. Dia bisa memanggilnya untuk menyerang. Ye Chen Feng berdiri dalam diam. Dia menutup matanya dan diam-diam beradaptasi dengan kekuatan penekan yang menakutkan. Kemudian, dia mengikuti satu-satunya jalan kuno di ruang ini dan berjalan menuju ujung ruang ujian hidup dan mati. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng memperhatikan seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju di depannya. Orang tua itu memegang pedang di tangannya dan kepalanya menunduk. Tidak ada jejak aura yang keluar dari tubuhnya, seolah-olah dia telah meninggal dunia. Puncak Dewa Bintang Enam Dao Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan sejenak dan menemukan bahwa ada kekuatan yang kuat yang tersegel di dalam tubuh sesepuh berambut putih. Itu diduga menjadi ahli alam leluhur. Namun, dia ditekan oleh kekuatan ruang. Seperti dia, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Ye Chen Feng berjalan dengan langkah yang rata. Ketika dia berada lima meter di depan lelaki tua itu, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya keemasan tak berujung keluar dari mata tuanya yang keruh dan menembus Ye Chen Feng. Sungguh tatapan yang tajam. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang. Dia tidak menyangka tatapan lelaki tua itu begitu tajam sehingga membuatnya merasa ditembus. Bunyi dengungan-dengungan. Serangkaian suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Merasakan kekuatan pemulihan lelaki tua itu, sarung kulit ular di tangannya bergetar. Niat pedang yang kuat meresap dari sarungnya. Kalahkan aku dan kamu bisa terus maju. Kalah, mati. Penatua berambut putih mengeluarkan suara dingin. Pedang panjang yang sangat tajam, yang telah mencapai tingkat artefak suci transen dan kelas tertinggi, terbang keluar dari sarung kulit ular. Itu terjalin menjadi bayangan pedang tajam di udara dan menyerang Ye Chen Feng. Di bawah bayang-bayang pedang yang tebal, Ye Chen Feng maju selangkah dan melepaskan pukulan. Kekuatan lebih dari 500 miliar kilogram melonjak dari tinju Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Itu menghancurkan bayangan pedang yang masuk dan menghantam pedang suci transen dan kelas tertinggi. Kekuatan mengerikan itu hampir mematahkan pedang menjadi dua. Pedang pasang bunga matahari. Melihat kekuatan pukulan Ye Chen Feng, mata sesepu berambut putih itu bersinar dengan cahaya yang tak ada habisnya. Garis keturunannya benar-benar tersulut saat dia menyalurkan jalan pedangnya yang kuat. Dia menggunakan jurus pedang terkuatnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Pada saat ini, sesepu berambut putih tampaknya telah berubah menjadi gelombang pasang. Bayangan pedang, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, menyapu kekosongan dan menyerang Ye Chen Feng. Tinju Gulat Naga Sejati Tetua berambut putih itu menyerang dengan Sunflower Tidal Swat. Ye Chen Feng terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia melemparkan pukulan dahsyat yang bisa membunuh naga sejati saat dia terus-menerus membombardir Sunflower Tidal Swat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua serangan kuat bertabrakan, meletus dengan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia. Gelombang kejut menyebabkan seluruh ruang pecah. Kekuatan penggulingan gunung menyapu ke segala arah. Tebasan Dimensi Ketika Ye Chen Feng melepaskan Tinju Naga Pertarungan Roh Sejati dan dengan paksa merobek pedang gelombang bunga matahari, Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan ruang yang kuat dan membentuk tiga tebasan cahaya dimensi di atas kepalanya. Dia menebas pria tua berambut putih itu, memaksanya untuk tidak bisa terus menyerang dan menghindar dengan sekuat tenaga. Badai Spasial Ketika lelaki tua berambut putih itu menghindari tiga tebasan cahaya dimensi yang sangat kuat dengan gerak kaki yang aneh, Ye Chen Feng melepaskan aturan ruang, membentuk badai spasial yang menakutkan. Itu langsung menelan pria tua berambut putih, yang tidak bisa mengelak, dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh fisiknya. Kamu benar-benar memahami jalan ruang. Jalan luar angkasa sangat kuat. Di dalam Spasial Storm, tubuh sesepu berambut putih itu terus menerus retak. Pada akhirnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek Spasial Storm dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Permisi Saat tetua berambut putih melarikan diri dalam keadaan menyesal, Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat waktu. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dia muncul di depan sesepu berambut putih dan meninju dadanya. Ledakan Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar. Pembelaannya dipatahkan oleh pukulan Ye Chen Feng. Dadanya juga ditembus oleh pukulan ini. Sejumlah besar darah menyembur keluar saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Saat dia berjuang untuk merangkak berdiri, Ye Chen Feng meninju untuk kedua kalinya, menghancurkan kepalanya dan membunuhnya. Setelah membunuh sesepu berambut putih, Ye Chen Feng mengambil Skyling Sein Suo tingkat tertinggi yang berlumuran darah dan melanjutkan perjalanan kuno. Setelah berjalan lebih dari seribu langkah, Ye Chen Feng tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa air terjun cahaya telah muncul di depannya, dan di bawah air terjun cahaya duduk empat ria berbaju besi hitam. Mereka memegang pedang tajam di tangan mereka dan ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Boneka Pedang Melihat keempat ria berbaju perang hitam, Ye Chen Feng menyadari bahwa mereka adalah boneka kuat yang disempurnakan oleh klan roh. Selain itu, kecakapan pertempuran mereka tampaknya telah mencapai alam setengah Marsial Ancestor, melebihi Ye Chen Feng, yang kultifasinya ditekan. Ujian hidup atau mati ini benar-benar sulit. Saat memikirkan pertahanan suat pupet, Ye Chen Feng merasa sedikit bermasalah. 1943 Ayo, biarkan aku melihat level apa yang telah dicapai pertahananmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju empat boneka pedang leluhur setengah bela diri dengan pedang suci penusuk langit kelas tertinggi di tangan. Merasakan pendekatan Ye Chen Feng, keempat boneka pedang secara bersamaan membuka mata mereka. Empat niat pedang melonjak dari tubuh mereka dan menembus langit. Yang paling Tangan kanan Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan dan menghancurkan pedang suci penusuk langit kelas tertinggi di tangannya. Dia kemudian menyatukan jiwa pedang leluhur ke dalam pedang yang hancur dan menembaknya keempat boneka pedang. Keempat boneka pedang tidak mengelak. Sebaliknya, mereka mengangkat pedang hitam pekat mereka untuk menghadapi pedang yang mendekat. Siapa? 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 Bunga api menyala di tubuh keempat boneka roh pedang. Tubuh keempat boneka roh pedang dipotong oleh pedang patah yang diresapi dengan roh pedang leluhur, meninggalkan bekas luka pedang. Pertahanan artefak leluhur tingkat rendah Melihat bekas luka pedang di tubuh keempat boneka pedang, Ye Chen Feng memiliki pemahaman dasar tentang pertahanan mereka. Tanpa membuang waktu, Ye Chen Feng merangsang semua energi pedang dao di tubuhnya, berubah menjadi tubuh pedang tak terkalahkan terkuat, dan menyatu dengan jiwa pedang leluhur. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat Ye Chen Feng berubah menjadi tubuh pedang tak terkalahkan, keempat boneka pedang segera menyerang Ye Chen Feng dengan pedang hitam kokoh mereka. Domein pedang, hancurkan. Tanpa menunggu keempat boneka pedang mendekat, Ye Chen Feng mengaktifkan domain pedangnya dan menyelimuti keempat boneka pedang. Ka, ka, ka. Serangan domain pedang menghancurkan baju besi pada tubuh keempat boneka pedang, dan tubuh artefak leluhur tingkat rendah mereka ditembus oleh kekuatan domain pedang. Dalam waktu kurang dari 10 napas waktu, boneka pedang yang kuat dengan pertahanan yang mencengangkan hancur berkeping-keping dan tersebar di tanah. Setelah membunuh keempat boneka roh pedang, Ye Chen Feng maju selangkah. Domein pedangnya yang menakutkan berubah menjadi pedang ilahi yang mencapai langit dan bumi. Dengan tebasan, dia membelah langit dan terus maju. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng diblokir oleh boneka pedang kuat lainnya. Namun, di bawah serangan domain pedang, boneka roh pedang yang kuat tidak dapat menghentikan gerak maju Ye Chen Feng. Sangat cepat, Ye Chen Feng yang tak terkalahkan telah berjalan puluhan ribu meter sebelum dia dihentikan oleh sebuah tablet batu besar. Prasasti Batu Saat Ye Chen Feng melihat Prasasti Batu halus di belakang Divine Beast, dia berjalan mendekat tanpa ragu-ragu. Tidak ada satu kata pun di atasnya. Mengaum Saat Ye Chen Feng mendekat, boneka pedang tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah dan meraum menakutkan pada Ye Chen Feng. Adapun tablet batu yang sehalus cermin, sejumlah besar kata-kata kuno muncul saat ini. Mereka membentuk nyanyian serangan misterius dan menyerang Ye Chen Feng. Tubuh pedang tak terkalahkan, tebas. Boneka pedang dan Prasasti Batu menyerang pada saat bersamaan. Ye Chen Feng mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menebas dengan pedang yang tak terkalahkan. Saat pedang menebas, pedang yang tak terkalahkan mungkin menimbulkan ketakutan di hati orang-orang yang melihatnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu seperti lautan yang mengamuk yang merobek angkasa, menembus serangan Prasasti Batu dan wayang pedang sebelum menebas Prasasti Batu itu. Yang Paling Setelah menerima serangan tubuh pedang tak terkalahkan Ye Chen Feng, Prasasti Batu itu segera mulai retak, memanjang sampai ke boneka pedang dan membelahnya. Tendangan tirani terji. Ye Chen Feng melompat tinggi, mengumpulkan semua kekuatannya di kaki kanannya, dan menginjak Prasasti Batu yang pecah. Jejak jumbo yang diisi dengan kekuatan ratusan juta kilogram langsung menghancurkan Prasasti Batu itu bersama dengan wayang pedang. Setelah menghancurkan Prasasti Batu dengan satu kaki, Ye Chen Feng tidak melambat dan terus bergerak maju. Penerus, kamu benar-benar baik. Kecepatan kamu melewati ujian hidup dan mati benar-benar tidak terduga. Ye Chen Feng berjalan ribuan langkah dengan cepat, tetapi dia dihentikan oleh seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 6 meter, mengenakan baju besi berkepala singa dan memegang pedang panjang berkepala naga. Boneka pedang leluhur tau bintang satu pamungkas. Merasakan kekuatan pria lapis baja di depannya, ekspresi Ye Chen Feng tidak banyak berubah. Menurut akal sehat, Dewa Tau Bintang 6 tidak dapat mengalahkan leluhur tau bintang satu tanpa bantuan dari luar. Namun, bagi Ye Chen Feng, yang memiliki tubuh pedang tak terkalahkan dan alam pedang, tidak sulit baginya. Namun, kali ini, Ye Chen Feng tidak menggunakan SWOT Rilem untuk langsung menghancurkan pria lapis baja itu. Sebaliknya, dia mengandalkan kekuatan absolutnya untuk bergegas maju. Dia ingin menggunakan pria lapis baja untuk meredam dirinya sendiri dan meletakkan dasar kultivasi yang paling kokoh untuk menerobos ke alam leluhur tau bintang 3. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen Feng mengaktifkan langkah pedangnya, mengaktifkan lebih dari 700 miliar kilogram kekuatan fisik, dan bertarung sengit dengan pria lapis baja itu. Meskipun pedang panjang berkepala naga di tangan pria lapis baja itu memiliki tingkat yang luar biasa, itu tidak dapat menembus pertahanan tubuh pedang tak terkalahkan. Tinju naga pertarungan roh sejati. Pertempuran sengit mencapai klimaksnya. Ye Chen Feng menggunakan tinju naga pertarungan yang kuat, terus-menerus menghancurkan serangan pria lapis baja itu dan menyerangnya. Lagi dan lagi, dia menerbangkan tubuh keras pria lapis baja itu. Energi, bakar. Setelah berulang kali dikirim terbang oleh Ye Chen Feng, pria lapis baja itu membakar banyak energi untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Memegang pedang panjang berkepala naga, dia terus bertarung sengit dengan Ye Chen Feng. Namun, tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak bisa menembus tubuh pedang tak terkalahkan Ye Chen Feng. Tubuhnya yang keras terus-menerus ditebas oleh jiwa pedang tingkat leluhur, meninggalkan retakan yang saling silang. Mati. Pria lapis baja itu membakar semua energi di tubuhnya secara ekstrim. Memegang pedang panjang berkepala naga dengan kedua tangan, dia menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi. Percepatan waktu 10 kali. Sinar pedang berpola naga yang menakutkan menyerang. Ye Chen Feng tiba-tiba meningkatkan kecepatannya 10 kali dan mengelak beberapa kali dalam sekejap. Dia menghindari serangan fatal pria lapis baja itu dan muncul di sampingnya. Dia melepaskan lebih dari 700 miliar kilogram kekuatan dan terus menyerang tubuh pria lapis baja itu. Pertahanan pria lapis baja itu luar biasa, tapi dia masih tidak bisa menahan pancaran tinju Ye Chen Feng. Selain serangan jiwa pedang tingkat leluhur, pria lapis baja itu tidak dapat menahan serangan dan hancur. Pertempuran bisa berakhir sekarang. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan domain pedangnya, yang berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi. Cahaya pedang membelah seluruh ruang, menghancurkan baju besi pria lapis baja, yang pertahanannya menurun dengan cepat, menjadi dua bagian, membunuhnya di tempat. Setelah membunuh pria lapis baja tingkat leluhur dao bintang satu, Ye Chen Feng tidak terus bergerak maju. Dia duduk bersila di tempatnya, diam-diam mengatur nafasnya dan memulihkan kondisinya. Seiring waktu berlalu, tubuh pedang tak terkalahkan yang diaktifkan secara bertahap menghilang. Namun, setelah pertempuran dengan pria lapis baja tadi, fondasi kultivasinya jelas lebih kokoh. Sekitar tiga hari kemudian, Ye Chen Feng menyesuaikan kondisinya dan terus mengikuti jalan kuno, berjalan ke kedalaman ruang ujian hidup dan mati. Hem, tidak ada tes lagi. Tapi kali ini, dia berjalan ratusan ribu langkah dengan cepat dan tidak bertemu dengan satupun peserta tes, yang mengejutkannya. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menemukan sebuah batu yang sangat besar di depannya, menghalangi jalannya. Ketika dia mendekati batu itu, otak pemakan dewa yang peka merasakan aura kehidupan yang kuat dari batu itu. Pakar klan batu. 1944. Akhirnya, ada penantang baru. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Saat Ye Chen Feng menatap batu besar itu, sebuah suara serak terdengar dari batu itu. Suara menakutkan mengguncang seluruh ruang. Jangan khawatir, aku akan memberimu kejutan. Meskipun ahli di depannya sangat kuat dan dicurigai sebagai leluhur batu bintang dua, itu masih bukan tantangan besar bagi Ye Chen Feng. Hahaha, ku harap kekuatanmu sekuat kata-katamu. Tawa yang memekatkan telinga terdengar dari batu besar itu. Seluruh batu terdistorsi dan akhirnya berubah menjadi pria batu yang sangat kuat dan tinggi memegang sepasang kapak batu. Momong-momong, namaku Si Ling Kiao. Aku pernah menjadi jenius nomor satu dari klan batu. Jika kamu mati, kamu harus mengingat namaku. Si Ling Kiao bahkan lebih arogan daripada Ye Chen Feng, dan dia berkata dengan arogan. Si Ling Kiao, bukan nama yang buruk, tapi sayang sekali kamu akan segera menjadi batu sungguhan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata tanpa mundur. Apakah begitu? Lalu biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menghancurkanku. Saat Si Ling Kiao berbicara, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Tubuh batunya terus berubah, dan tekanan yang menakutkan mencekik. Gemuruh. Si Ling Kiao meninju, dan seluruh ruangan bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menghancurkan lapisan udara dan bertabrakan dengan kepalan tangan Ye Chen Feng. Ketika dua tinju yang sangat tidak proporsional bertabrakan, kekuatan yang menakutkan dilepaskan pada saat yang sama, dan dentuman sonic yang padat terdengar. Deng, Deng, Deng. Setelah menghadapi tinju Si Ling Kiao secara langsung, tubuh Ye Chen Feng bergetar, dan dia terpaksa mundur dengan kekuatan tinju ini. Lengannya bahkan menunjukkan mati rasa yang parah. Lebih dari seratus juta jin kekuatan. Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka kekuatan Si Ling Kiao begitu menakutkan, melebihi kekuatan iblis ilahi tingkat tinggi. Berat, kamu belum makan. Setelah memaksa Ye Chen Feng mundur dengan pukulan, Si Ling Kiao menjadi lebih arogan dan berkata dengan arogan. Garis keturunan purba, bakar. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia membakar garis darah primordialnya dan langsung menerobos penindasan. Dia mendapatkan kembali kekuatan leluhur Dao Bintang 2, dan kekuatan fisiknya melebihi 1 triliun kilogram. Pada saat ini, Si Ling Kiao mengayunkan tinjunya yang seperti palu dan menghancurkannya lagi. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolut untuk mengalahkan Ye Chen Feng dalam satu gerakan. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng dan Si Ling Kiao bertabrakan untuk kedua kalinya. Namun, kali ini, Ye Chen Feng tidak bergerak sedikit pun seperti batu besar. Namun, Si Ling Kiao, yang setinggi gunung bergerak, terhempas oleh pukulan Ye Chen Feng. Dia terbang beberapa ribu meter, dan tinjunya yang keras retak. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Si Ling Kiao melebarkan matanya dan memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang ditekan oleh kekuatannya beberapa saat yang lalu, telah melampaui kekuatannya dalam sekejap mata. Kenapa? Kamu terkejut. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, pengetahuanmu agak terlalu rendah. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng melancarkan serangan sengit ke Si Ling Kiao dengan kekuatan lebih dari 1 triliun kilogram. Mereka bertarung sengit di jalan kuno. Kekuatan bertarung Ye Chen Feng berada di luar imajinasi. Itu memaksa Si Ling Kiao untuk terus merangsang potensinya dan meningkatkan kekuatan bertarungnya untuk menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Namun, kekuatan fisik Ye Chen Feng benar-benar menghancurkannya. Tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia tidak bisa menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Dia dikirim terbang lagi dan lagi oleh tinju Ye Chen Feng. Namun, kekuatan pertahanan Si Ling Kiao sebanding dengan iblis ilahi. Mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Mari kita lihat berapa banyak pukulanku yang bisa kamu tahan. Ye Chen Feng memandang Si Ling Kiao yang berusaha mati-matian untuk bertahan. Dia meletus dengan kekuatan lebih dari 1 triliun kilogram dan terus-menerus melancarkan gelombang pasang serangan ke Si Ling Kiao. Pengapian Hidup Setelah berjuang untuk waktu sebatang dupa, Si Ling Kiao secara bertahap tidak dapat menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Dia tidak punya pilihan selain menyalakan kekuatan hidupnya yang kuat dan meminjam kekuatan hidup yang agung untuk melawan Ye Chen Feng. Tinju Gulat Naga Roh Sejati Si Ling Kiao menyulut kekuatan hidupnya dan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Namun, dia masih tidak dapat membalikkan keadaan. Pada saat ini, Ye Chen Feng mulai menggunakan kemampuan ilahi yang kuat. Dia meledakan lampu tinju yang bisa membunuh naga sejati dan menyerang Si Ling Kiao. Dia terus menekan serangan Si Ling Kiao dan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Dia hanya manusia, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Si Ling Kiao sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dia dapat dengan mudah membunuh iblis ilahi di alam yang sama. Namun, menghadapi Ye Chen Feng yang kekuatan fisiknya tidak begitu kuat, dia tertahan dalam segala hal. Tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan bahkan dihancurkan oleh kemampuan ilahi Ye Chen Feng yang kuat. Si Ling Kiao, kekuatanmu tidak terlalu bagus. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Melihat Si Ling Kiao mundur selangkah demi selangkah, dengan retakan muncul di lengannya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum mengejek dan dengan sengaja memprovokasi dia. Ah, manusia, aku pasti akan membunuhmu. Kata-kata Ye Chen Feng sangat membuat marah Si Ling Kiao, menyebabkan dia menjadi gila dan marah, menyebabkan dia menyerang Ye Chen Feng tanpa memperhatikan hal lain. Marah, tapi apa gunanya marah? Ye Chen Feng tersenyum. Mengandalkan kekuatan absolutnya, dia terus menghancurkan gerakan membunuh Si Ling Kiao. Tinju kehidupan. Si Ling Kiao menggunakan semua keahliannya tetapi masih tidak bisa melukai Ye Chen Feng dengan parah. Tak berdaya, dia melemparkan kemampuan ilahi terlarang dengan segala cara, membakar nyawanya sebagai harga, dan mengecam tinju kehidupan di Ye Chen Feng. 3.000 tinju pengubah dewa. Tinju kehidupan itu seperti matahari yang terik. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia segera menyimpulkan dao yang kuat dan meledakan 3.000 lampu tinju dalam sekejap. Meskipun tinju kehidupan sangat kuat, itu sedikit lebih rendah dari kemampuan ilahi tertinggi. Itu tidak dapat menahan serangan dari 3.000 tinju pengubah dewa yang disimpulkan Ye Chen Feng dari 4 diagram dao leluhur. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan tinju pengubah 3.000 dewa seperti hujan meteor, tinju kehidupan Si Ling Kiao terus-menerus hancur. Itu tidak bisa menghentikan pembunuhan 3.000 kepalan lampu sama sekali. Setelah menghancurkan tinju kehidupan, lampu tinju yang merusak terus menghantam tubuh seperti gunung Si Ling Kiao. Kekuatan mengerikan menghancurkan tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega, langsung menghancurkan tubuhnya dan membuatnya terbang lagi. Ye Chen Feng melangkah maju dengan langkah pedang dan muncul di depan Si Ling Kiao yang hancur. Dia berkata dengan dominan, Si Ling Kiao, trik apa lagi yang kamu miliki? Gunakan semuanya. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Feast of Life, musnahkan musuh besar. Tinju kehidupan adalah jurus terkuat Si Ling Kiao. Pada saat hidup dan mati, dia membakar hidupnya semaksimal mungkin dan meledakkan kepalaan demi kepalaan kehidupan di Ye Chen Feng, ingin memaksanya kembali. Huh, karena kamu tidak memiliki gerakan baru, biarkan aku mengirimmu ke siklus reinkarnasi. Dengan itu, Ye Chen Feng menggunakan trik yang sama dan sekali lagi menggunakan tiga ribu tinju pengubah dewa untuk menemui Si Ling Kiao. Dua kemampuan ilahi yang tak terkalahkan bertabrakan, langsung meruntukkan ruang di sekitar jalan kuno. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu seperti binatang purba yang terbangun, menelan mereka berdua. Roh Pedang Leluhur, Tebas Mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang tingkat leluhurnya dan menebas Si Ling Kiao, yang berada di ambang kehancuran dan tidak bisa lagi bertahan. 1945 Huff Setelah menghancurkan tubuh Si Ling Kiao, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyesuaikan pernapasannya untuk pulih. Sebaliknya, dia melintasi jalan kuno yang runtuh dan terus maju. Sepanjang jalan, Ye Chen Feng bertemu banyak boneka pedang. Namun, boneka pedang ini tidak terlalu kuat. Ye Chen Feng mengalahkan mereka semua hanya dengan tubuhnya yang kuat. Eh, ada yang tidak beres. Saat Ye Chen Feng membantai dan maju dengan cepat, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, mendeteksi sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dia menyadari bahwa setiap kali dia membunuh boneka pedang, akan ada kekuatan yang sangat rahasia yang sulit dideteksi memasuki tubuhnya. Meskipun kekuatan misterius ini tidak berbahaya bagi tubuh, saat dia membunuh semakin banyak boneka pedang, kekuatan misterius di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Itu mulai menggerogoti tubuhnya. Ujian hidup dan mati ini memang tidak sederhana. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa cobaan hidup dan mati ini akan memiliki bahaya yang tersembunyi. Dia segera duduk bersila di tanah dan mengendalikan Chaos Divine Wood yang telah mengakar di meridian hatinya untuk melahap kekuatan misterius di tubuhnya. Chaos Divine Wood adalah musuh dari semua jenis energi. Di bawah melahap akar lima warna, kekuatan misterius yang perlahan menggerogoti tubuh Ye Chen Feng berkurang sampai benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood. Chaos Divine Wood, lindungi tubuhku. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melindungi tubuhnya dengan kuat. Dia berdiri dan terus maju. Dengan perlindungan Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng tidak menemui bahaya lagi saat dia membunuh boneka pedang. Segera, dia menemukan bahwa hutan lebat muncul di depan jalan kuno. Di hutan, dia merasakan aura yang bahkan lebih kuat dari aura siling kiau. Tantangan baru akhirnya datang. Ye Chen Feng tidak ragu dan dengan cepat tiba di hutan yang rimbun. Saat dia melangkah ke dalam hutan, dia menemukan bahwa seluruh hutan telah berubah. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi tampaknya menjadi hidup. Mereka mengendalikan tanaman merambat setebal lengan anak-anak dan menyerang Ye Chen Feng. Namun, ketika tanaman merambat yang sangat tajam bersentuhan dengan tubuh Ye Chen Feng, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan destruktif yang memenuhi tubuhnya. Mereka tidak dapat menyakitinya sama sekali. Baiklah, berhentilah bersembunyi. Aku sudah menemukanmu. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat dia melihat pohon kuno di kejauhan. Itu tidak tinggi, tetapi sangat subur dan menghasilkan banyak buah. Yang mulia memiliki penglihatan yang bagus, Anda benar-benar menemukan saya. Suara wanita yang jelas terdengar dari pohon kuno. Seorang wanita dengan kulit seputih batu giyok dan fitur halus seperti elf berjalan keluar dari pohon kuno. Dia mengenakan gaun sutra hijau panjang. Kakinya sehalus batu giyok, dan rambut hitam panjangnya tergerai sampai ke pinggangnya. Kakinya sehalus batu giyok, dan dia berjalan keluar dari pohon kuno tanpa alas kaki. Peri. Melihat wanita di depannya, aura deduksi cepat Ye Chen Feng segera muncul di otak pemakan dewa. Ye Chen Feng terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya berasal dari ras elf, ras yang telah lama menghilang dari seluruh alam semesta. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Sekilas kamu melihat asal usulku. Wanita Peri mengungkapkan senyum yang jelas. Namaku Mulinger, pelindung hutan ini. Jika kamu ingin melewatinya, kamu harus mengalahkanku. Mengalahkanmu, tidak membunuhmu. Ye Chen Feng mengerutkan alisnya sedikit saat dia berbicara dengan suara rendah. Bunuh aku. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, jadi mengapa anda sangat ingin membunuh saya? Mulinger tidak marah, tapi suaranya menyenangkan. Dalam perjalananku ke sini, semua orang yang kutemui ingin membunuhku. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Aku adalah aku, dan mereka adalah mereka. Kata Mulinger, mereka telah disiksa sampai gila oleh kesepian, jadi mereka bersiap untuk mati. Tapi aku belum cukup hidup. Selain itu, aku yakin aku pasti bisa meninggalkan tempat terkutuk ini hidup-hidup, jadi aku bisa, te mati. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu harus menjawab salah satu pertanyaanku. Mata Ye Chen Feng berputar saat dia berbicara. Apa itu? Tanya Mulinger. Apakah masih ada elf yang tersisa di Void God Realm? Ye Chen Feng bertanya. Tidak ada yang tersisa di alam semesta ini, tetapi ada yang lain. Kata Mulinger. Apa, alam semesta lain? Kata-kata Mulinger seperti bom berat yang meledak di hati Ye Chen Feng, menciptakan gelombang besar di hatinya. Tertegun, dia bertanya, mungkinkah ada alam semesta lain? Tentu saja, Mulinger mengangguk, kata-katanya tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Menurut ingatan yang diwariskan para elf, satu-satunya penguasa satu alam semesta, satu-satunya dewa, berasal dari para elf. Tak terbayangkan? Benar-benar tak terbayangkan. Ye Chen Feng tidak pernah menyangka akan mengetahui informasi penting seperti itu dari mulut Mulinger. Baiklah, aku akan memulai seranganku. Tapi tak peduli berhasil atau tidak, kau tidak bisa membunuhku. Desak Mulinger saat dia mengulurkan tangan putih bersihnya. Dia dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit dan memanggil gelombang energi kayu yang kuat untuk bergabung dengan miliknya. Diagram Pohon Ilahi, padatkan. Detik berikutnya, Mulinger bergabung dengan seluruh hutan untuk membentuk diagram raksasa diagram Pohon Ilahi di depannya. Jika kamu dapat menembus diagram Pohon Ilahiku, maka aku akan menganggap kamu mengalahkanku dan aku akan membiarkanmu segera pergi. Kata Mulinger dari balik diagram. Baiklah. Meskipun diagram Pohon Ilahi Mulinger sangat kuat, tidak sulit bagi otak pemakan dewa untuk menerobos. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dengan cepat. Dia melepaskan energi jiwanya secara maksimal dan menggabungkannya ke dalam diagram Pohon Ilahi, mencari kekurangan. Diagram Pohon Ilahi, aktifkan. Sementara Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari celah, Mulinger mengaktifkan diagram Pohon Ilahi. Garis-garis cahaya hijau keluar dari diagram seperti naga untuk menyerang Ye Chen Feng. 100 Lapisan Pembatasan Spasial Sebelum aliran cahaya hijau yang kuat mencapai tubuhnya, Ye Chen Feng mengaktifkan energi spasialnya yang kuat dan membentuk 100 lapisan batasan spasial di depannya, memblokir serangan aliran cahaya hijau. Seperti yang diharapkan, ada cacat. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengarahkan roh pedang leluhur untuk menyerang kelemahan diagram Pohon Ilahi. Yang paling. Di bawah serangan roh pedang, diagram Pohon Ilahi mulai retak dan retak. Pemandangan itu mengejutkan Mulinger. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu menemukan kelemahan diagram Pohon Ilahi begitu cepat? Mata cantik Mulinger melebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Dia tercengang bahwa dia telah mengunci batasan diagram Pohon Ilahi dalam waktu yang singkat. Apa? Apakah sulit untuk menemukan kekurangannya? Ye Chen Feng tersenyum saat dia mengarahkan roh pedang untuk menyerang kelemahan diagram Pohon Ilahi. Semakin banyak retakan muncul di permukaan diagram Pohon Ilahi di bawah serangan roh pedang. Sementara itu, garis-garis cahaya hijau yang ditembakannya semakin lemah dan semakin lemah. Merusak. Saat Ye Chen Feng mengeluarkan suara menusuk, jiwa pedang leluhur menembus cacat diagram Pohon Ilahi seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkannya dalam satu gerakan. Sekarang diagram Pohon Ilahi telah rusak, bisakah aku melanjutkan? Ye Chen Feng memandang Muli Nger, yang matanya melebar karena tidak percaya, dan berbicara dengan lembut. Tangguh, kamu benar-benar hebat. Aku punya perasaan bahwa kamu mungkin benar-benar bisa melewati ujian terakhir. Muli Nger pulih dengan tatapan pemujaan. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Ye Chen Feng memandangi Muli Nger yang nakal. Bawa aku keluar dari tempat terkutuk ini dan aku akan membantumu. Kata Muli Nger dengan manis. Maaf, saya tidak memiliki keterampilan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Selama kamu bisa melewati semua cobaan dan mendapatkan harta karun tertinggi di sini, kamu bisa membawa satu orang bersamamu. Kuharap kamu bisa membawaku bersamamu. Muli Nger mengedipkan matanya yang besar ke arah Ye Chen Feng dengan tatapan memohon. Jika hari itu benar-benar datang, manfaat apa yang bisa kamu berikan padaku? Ye Chen Feng merenung sejenak sebelum bertanya. Aku bisa mengajarimu seni ilahi dari outer verse. Muli Nger meletakkan dagunya di tangannya saat dia mengatakan ini. Baiklah, kesepakatan. 1946. Hei, aku hanya tahu kamu akan setuju. Mendengar persetujuan Ye Chen Feng, mata indah Muli Nger membentuk bulan sabit saat dia berbicara dengan gembira. Muli Nger, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan mengajariku seni rahasia alam semesta di luar pintu? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa, Muli Nger menggelengkan kepalanya dan menolak. Saat ini, aku tidak yakin apakah kamu benar-benar bisa membawaku keluar dari sini, jadi aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya. Baiklah. Karena Muli Nger tidak ingin memberitahunya sebelumnya, Ye Chen Feng tidak mendesaknya lebih jauh. Dia membawanya keluar dari hutan yang cepat layu dan menuju ujung jalan kuno. Muli Nger, apakah kamu tahu berapa lama kita akan mencapai ujung jalan ini? Tanya Ye Chen Feng saat mereka berjalan. Segera, masih ada dua cobaan lagi di depan. Begitu kita melewatinya, kita bisa meninggalkan jalan hidup dan mati. Muli Nger berkata dengan lembut saat dia melompat di belakang Ye Chen Feng. Apa dua cobaan itu? Ye Chen Feng bertanya. Cobaan yang paling dekat dengan kita adalah kakak perempuan yang jahat. Dia sangat, sangat galak dan kuat. Aku tidak bisa mengalahkannya. Adapun ujian terakhir, itu adalah prasasti Dao Surgawi. Tapi saya tidak tahu seberapa kuat prasasti itu, tetapi saya telah melihat orang-orang yang menantangnya sebelum dihancurkan dalam sekejap. Muli Nger memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia tahu. Masih ada dua uji coba lagi. Kita akhirnya berada di ujung ruang uji coba. Meskipun Ye Chen Feng tidak jelas tentang kesulitan dari dua percobaan terakhir, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia yakin bahwa dia bisa melewati mereka semua. Benar, Muli Nger, apakah kamu benar-benar dari alam semesta ini? Dan bagaimana kamu bisa terjebak di sini? Ye Chen Feng ingin tahu tentang identitas Muli Nger. Aku lupa, aku lupa segalanya. Muli Nger melirik Ye Chen Feng dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa Muli Nger menyembunyikan banyak rahasia, tetapi karena dia tidak mau membuka hatinya untuknya, Ye Chen Feng tidak mendesaknya. Kaka, apakah kamu melihat kumpulan awan putih yang melayang perlahan di depan kita? Saudari jahat itu bersembunyi di awan. Dia sangat ganas, jadi kamu harus berhati-hati saat melawannya. Muli Nger menunjuk ke awan raksasa di depan mereka dengan ekspresi waspada. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan menemuinya. Ye Chen Feng menganggup dan perlahan berjalan menuju awan putih dengan langkah berat. Saat dia semakin dekat, aura Ye Chen Feng semakin kuat dan kuat. Di bawah penguatan garis keturunan nenek moyangnya, ruang ujian hidup dan mati tidak bisa lagi menekan Ye Chen Feng. Auranya yang menakutkan menyebabkan udara melonjak. Ketika Ye Chen Feng berjarak 3 meter dari awan putih, seluruh awan mulai berfluktuasi dengan hebat seperti lautan badai. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan putih yang menakutkan. Dengan kekuatan 100 miliar jin, itu menyerang Ye Chen Feng. Ledakan. Sebelum tangan putih mencapai tubuh Ye Chen Feng, itu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat yang terpancar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi gumpalan asap putih dan menghilang bersama angin. Jangan sembunyi lagi. Cepat tunjukkan dirimu. Dengan perhitungan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng telah lama mengunci wanita yang tersembunyi di awan putih. Seluruh tubuhnya menyatu dengan awan saat dia melayang tak terduga. Wuss. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, awan yang mendidih dengan cepat berubah menjadi ribuan pedang awan yang sangat cepat, menyerang Ye Chen Feng dengan cara yang padat. Karena kamu tidak ingin menunjukkan dirimu, aku akan mengalahkanmu. Tiga ribu tinju dewa yang mengubah. Ye Chen Feng memiliki kekuatan leluhur yang tak terbatas, jadi dia tidak ragu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi. Dia meninju, menciptakan tiga ribu aura tinju yang menghancurkan pedang awan yang masuk semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Dia meninju ke lapisan awan yang berjatuhan dengan keras, dan aura tinju yang menakutkan langsung menembus lapisan awan, memaksa wanita yang bersembunyi di dalamnya keluar. Kemampuan ilahi tertinggi. Merasakan kekuatan tinju pengubah tiga ribu dewa, seorang wanita dengan baju besi hijau yang tidak tinggi, tetapi memiliki penampilan yang mempesona, dan puncak montoknya bergetar, berseru kaget. Dia memancarkan aura dingin, dia menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan seperti itu. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, tapi matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Ini karena dia merasakan darah para celestial mengalir di tubuh wanita itu. Dia curiga bahwa dia adalah seorang surgawi. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Bahwa saya keluar dari sini, dan saya akan membantu Anda mendapatkan rahasia utama tempat ini. Wanita itu memandang siang Chen Feng dari jauh dan merasa bahwa dia tidak sederhana. Dia berkata dengan lembut. Kamu begitu yakin bahwa aku bisa lulus? Ye Chen Feng tersenyum. Aku merasa kamu tidak sederhana. Kamu mungkin bisa menciptakan keajaiban. Wanita itu berkata dengan sabar. Jika kamu benar-benar bisa mengeluarkanku dari sini, aku bahkan bisa menjadi wanitamu dan melayanimu selama sisa hidupmu. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan orang-orang surgawi. Jika aku membuatmu tetap di sisiku, aku khawatir kamu akan memakanku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolaknya secara langsung. Kau benar-benar tidak ingin memikirkannya. Jika Anda berkultivasi ganda dengan saya, apakah itu tubuh atau jiwa Anda, Anda akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dinikmati banyak orang sepanjang hidup mereka. Wanita itu mengjilat bibirnya dan berkata dengan menggoda. Tidak tertarik, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan buang waktu. Ayo bergerak. Baiklah, baiklah. Aku, Tian Wu Shuang, pasti akan membuatmu menyesal. Tian Wu Shuang tidak berharap Ye Chen Feng menolaknya dengan sangat teliti. Dia menjadi marah karena penghinaan. Gelombang energi surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang yang mengguncang langit di belakangnya yang menyapu seluruh ruang. Jika kamu adalah alam leluhur puncak yang maha kuasa, kamu mungkin memiliki kekuatan ini. Namun, kamu hanya memiliki kekuatan leluhur langit dua bintang puncak. Aku khawatir seranganmu bahkan tidak akan bisa menyentuh sudut bajuku. Tanda seru petik dua, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dominan. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan membentuk domain pedang di sekitar tubuhnya. Mati. Sebagai seorang jenius top dari klan surgawi kekaisaran, kapan Tian Wu Shuang pernah dipandang rendah seperti ini. Dia mengendalikan gelombang raksasa yang terbentuk dari niat daunnya dan menyapu ke arah Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Gemuruh. Gelombang begelombang menyapu, dan seluruh ruang menjadi kerusuhan. Seluruh ruang tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan. Wilayah pedang, hancurkan. Menghadapi gelombang raksasa Dao Inten yang kuat, Ye Chen Feng tidak takut. Dia mengambil langkah ringan ke depan, dan domain of swords meluas tanpa batas, langsung menelan gelombang raksasa yang masuk. Pada saat berikutnya, di bawah serangan kuat dari domain of swords, gelombang raksasa Dao Inten yang cukup untuk membunuh ranah leluhur bintang dua yang maha kuasa hancur. Bahkan sebelum bisa menyentuh tubuh Ye Chen Feng, itu menghilang di dalam domain of swords. Domain? Domain? Bagaimana kamu bisa mengontrol kekuatan domain? Mata Tian Wu Shuang melebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan kaget. Dapat dikatakan bahwa metode Ye Chen Feng telah merusak pemahamannya tentang domain, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamu adalah orang yang akan mati. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, kata Ye Chen Feng dingin. Tunggu. Sebagai seorang jenius top dari klan langit kekaisaran, Tian Wu Shuang sangat menyadari teror domain. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng sudah dalam posisi tak terkalahkan ketika dia berkultivasi ke alam Void God. Mustahil baginya untuk mengalahkannya. Aku bukan lawanmu. Aku akan menyerah menjadi musuhmu. Kamu bisa terus maju. Di bawah pencegahan domain of swords, Tian Wu Shuang tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan berkata dengan cemberut. Kamu akan menyerah menjadi musuhku. Tapi aku tidak punya niat untuk membiarkanmu pergi. Ras surgawi adalah musuh terbesar Ye Chen Feng, dan juga musuh ras roh. Meskipun Tian Wu Shuang sangat cantik, Ye Chen Feng tidak menunjukkan belas kasihan padanya dan menyerangnya dengan domain of swords. Tunggu. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia menyetujui semua syaratmu, termasuk tubuhku. Setelah melihat metode menantang surga Ye Chen Feng, Tian Wu Shuang merasa bahwa Ye Chen Feng mungkin benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Begitu dia melewati semua ujian di gua kematian, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Tidak tertarik. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengendalikan domain of swords dan menyerang, langsung menelan Tian Wu Shuang yang pucat. Dia memobilisasi domain pedang yang kuat dan menyerang dengan gila-gilaan. 1947 Kaka, kamu benar-benar terlalu kuat. Kamu membunuh wanita jahat itu begitu cepat. Mulinger, yang bersembunyi di kejauhan, kecewa dengan kekuatan Ye Chen Feng. Dia berlari dengan wajah penuh kegembiraan. Karena kamu tahu betapa kuatnya aku, bisakah kamu memberitahuku terlebih dahulu seni outerverse seperti apa yang kamu kuasai? Ye Chen Feng tersenyum tipis saat dia melihat wajah menawan Mulinger. Kaka, jangan terburu-buru. Selama kamu membawa Linger pergi, Linger pasti akan memenuhi janjinya. Mulinger menggelengkan kepalanya. Baiklah. Melihat Mulinger yang membisu, Ye Chen Feng menghela nafas pelan sebelum membawanya lebih jauh. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng melihat petak besar awan hitam di depannya. Bahkan deduksi kuat otak pemakan dewa tidak bisa melihat melalui awan untuk merasakan ruang di luar. Kaka, perasa stidaw surgawi tersembunyi di awan hitam. Melihat awan hitam dari kejauhan, Mulinger yang nakal mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Baiklah, tunggu aku di sini. Aku akan menerobos prasasti dao surgawi. Ye Chen Feng menganggup dan berjalan sendirian menuju awan hitam yang mengintimidasi. Sungguh tekanan spasial yang kuat. Saat dia mendekati awan, Ye Chen Feng segera merasakan kekuatan penekan yang kuat yang berasal dari mereka yang membuat langkahnya semakin berat. Tekanan spasial tumbuh semakin kuat, tetapi itu tidak mempengaruhi langkah Ye Chen Feng. Saat dia terus meningkatkan kekuatan fisiknya untuk menahan tekanan spasial, dia berjalan ke awan dan melihat delapan belas prasasti suci melayang di atasnya. Mereka setinggi gunung dan memancarkan niat dao yang kuat. Tes Heavenly Dao Steles entah lulus atau mati. Oh waris, apakah kamu menerima tantangannya? Ye Chen Feng menahan tekanan spasial yang sangat besar saat dia menatap Heavenly Dao Steles ketika suara yang dalam naik ke telinga Ye Chen Feng. Saya terima tantangannya. Meskipun delapan belas Heavenly Dao Steles sangat kuat, mereka masih dalam batas Ye Chen Feng. Baiklah, karena itu masalahnya, mari kita mulai uji coba tablet Dao Surgawi. Saat dia berbicara, delapan belas Steles of Heavens Dao mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi formasi poligonal yang terkunci pada Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, diagram susunan poligonal bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih menyelaukan dari matahari. Pilar cahaya yang sangat besar yang menyerupai air terjun keluar dari diagram susunan, menyerang Ye Chen Feng. Tiga ribu tinju pengubah dewa, hancurkan. Ye Chen Feng melepaskan semua energi di tubuhnya. Dia langsung meledakan tiga ribu lampu tinju, menghancurkannya menjadi pilar cahaya seperti air terjun. Kekuatan menakutkan dari lampu kepalan menghancurkan pilar cahaya, dan kekuatan lampu kepalan yang tersisa menghantam diagram susunan yang dibentuk oleh delapan belas prasasti Dao Surgawi, menyebabkan diagram susunan bergetar hebat. Bunyi dengungan-dengungan. Ketika prasasti Dao Surgawi diserang, sejumlah besar kata emas gelap muncul di permukaan halus prasasti seperti cermin. Mereka menyatu ke dalam diagram larik, meningkatkan kekuatan diagram larik saat terus membombardir Ye Chen Feng. Namun, di bawah serangan terus-menerus dari tritousan God Transforming Fish Ye Chen Feng, pilar cahaya diagram susunan tidak dapat melukai Ye Chen Feng sama sekali. Di bawah serangan ganas, otak yang melahap dewa yang menyimpulkan dengan cepat bahkan menangkap kekurangan diagram susunan. Jiwa pedang kelas leluhur, hancurkan. Setelah mengunci kekurangan diagram susunan, Ye Chen Feng segera mengendalikan jiwa pedang kelas leluhur untuk terbang keluar dari laut jiwa miliknya. Itu berubah menjadi cahaya hitam di udara, menusuk kekurangan diagram susunan dengan kecepatan yang puluhan kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu adalah kamu. Retakan muncul di permukaan diagram larik. Di bawah serangan pedang jiwa kelas leluhur, diagram susunan yang dibentuk oleh delapan belas prasasti Dao Surgawi hampir hancur. Memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan diagram susunan, Ye Chen Feng terbang ke langit dan mendekati delapan belas prasasti Dao Surgawi yang tersembunyi di atas awan hitam. Kekacauan primal tak terbatas. Ye Chen Feng mengaktifkan Invincible Sword Body dan menggunakan tangannya sebagai pedang untuk memberikan serangan yang tak terkalahkan. Saat pedang menebas, hantu dari Chaos Divine Tree muncul. Bersama dengan tubuh pedang tak terkalahkan, empat diagram Dao tertinggi yang dengan cepat disimpulkan, dan kekuatan lebih dari satu triliun jin menyatu bersama untuk menyerang prasasti Dao Surgawi yang besar. Ledakan. Prasasti Dao Surgawi tidak dapat menahan serangan kekacauan primal tak terbatas dan langsung hancur. Tapi saat prasasti Dao Surgawi hancur, 17 prasasti Dao Surgawi yang tersisa menyerang Ye Chen Feng pada saat yang sama, ingin menghancurkannya. Domain pedang, hancurkan. Ye Chen Feng dengan cepat menopang SWAT domainnya dan dengan paksa melemahkan energi yang dilepaskan oleh 17 Heavenly Dao Steles. Menggunakan gerakan yang sama, dia menggunakan Infinity Primal Chaos untuk terus menyerang Heavenly Dao Steles. Boom-boom-boom. Ledakan yang memekakan telinga terus terdengar dari awan hitam yang kacau. Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Menginjak awan hitam, dia terus-menerus melepaskan kemampuan ilahi yang menakutkan, membombardir tablet Dao Surgawi yang sangat tinggi dan kokoh. Dalam waktu kurang dari 30 napas, 6 prasasti Dao Surgawi dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Sementara itu, diagram formasi yang sangat lemah juga ditembus oleh jiwa pedang leluhur. Sangat kuat, sangat kuat. Mulinger, yang bersembunyi di kejauhan, menatap Ye Chen Feng dengan wajah penuh pemujaan. Dia dipenuhi dengan penyesalan pada kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia secara paksa menghancurkan prasasti Dao Surgawi. Akhirnya aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Ketika dia memikirkan dunia yang penuh warna di luar, wajah halus mulinger tidak bisa menahan senyum yang mempesona. Kalian semua, hancurkan untukku. Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan domain surgawinya hingga batasnya. Sambil memblokir serangan dari Heavenly Dao Steles yang tersisa, dia melakukan yang terbaik untuk menghancurkan mereka satu per satu. Setelah 30 napas lagi, hanya 5 dari 18 prasasti Dao Surgawi yang tersisa. Sisanya dihancurkan oleh serangan terkuat Ye Chen Feng. Mem, kekuatan macam apa ini? Saat Ye Chen Feng bersiap untuk melanjutkan serangannya, otak pemakan dewa tiba-tiba merasakan pecahan dari prasasti Dao Surgawi dengan cepat menyatu bersama di awan hitam seolah melahirkan kehidupan baru. Di saat ragu-ragu, 5 prasasti Dao Surgawi yang tersisa secara bersamaan menyerang Ye Chen Feng. Aku tidak menyangka persidangan prasasti Dao Surgawi masih jauh dari selesai. Merasakan bahwa bentuk kehidupan yang dipelihara oleh tablet Dao Surgawi yang hancur semakin kuat dan kuat, Ye Chen Feng menduga bahwa akan ada bahaya yang lebih berbahaya menunggunya. Tetap saja, dia tidak takut. Dia juga tidak memperlambat serangannya, tetapi terus menggunakan boundless primal chaos dan 3000 dayification fees untuk membombardir Heavenly Dao Seles satu per satu. Akhirnya, dibawa usahanya yang tanpa henti, semua 18 prasasti Dao Surgawi dihancurkan olehnya. Tetapi pada saat ini, peristiwa tak terduga terjadi di dalam awan hitam. Saat 18 Heavenly Dao Seles hancur, energi yang dilepaskan darinya dengan cepat menyatu untuk membentuk bentuk kehidupan di dalam awan hitam. Bentuk kehidupan ini sangat kuat, jauh melampaui tingkat kultivasi Ye Chen Feng ke puncak alam leluhur bintang 4. Tubuh spiritual. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia merasakan 18 prasasti Dao Surgawi hancur untuk membentuk tubuh spiritual. 1948 Pewaris, aku ujian terakhirmu. Selama kamu bisa mengalahkanku dalam waktu terbatas, kamu bisa meninggalkan tempat ini dan menerima ujian terakhir. Jiwa yang dibentuk oleh 18 tablet Dao Surgawi menjadi semakin jelas. Namun, karena dia tidak memiliki fitur wajah apapun, ucapannya menjadi sangat aneh. Tes pamungkas, ini berarti setelah melewati ujian hidup dan mati ini, hanya ada ujian terakhir yang tersisa. Kata Ye Chen Feng. Betul, setelah melewati ujian hidup dan mati, tinggal ujian akhir. Kata Jiwa. Namun, apa yang seharusnya kamu pikirkan sekarang bukanlah ujian terakhir tapi bagaimana cara mengalahkanku. Baiklah, ayo kita lakukan. Meskipun Ye Chen Feng baru saja menghancurkan 18 tablet Dao Surgawi dan menghabiskan banyak energi, fondasi Ye Chen Feng terlalu dalam. Dia juga memiliki darah primordial, chaos divine wood, otak pemakan dewa, dan benda-benda yang menentang surga lainnya. Jiwa Dao Surgawi bukanlah ancaman baginya. Tampaknya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Namun, jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus mengalahkanku dalam waktu 30 menit. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan ditekan oleh kekuatan gua kematian dan tinggallah di sini selamanya. Kata Jiwa Dao Surgawi. 30 menit. Ye Chen Feng tidak menyangka akan ada persyaratan yang begitu keras untuk mengalahkan Jiwa Dao Surgawi. Ayo, 30 menit sudah cukup. Ye Chen Feng menjawab dengan dominan. Fisik pedang tak terkalahkan sepenuhnya diaktifkan olehnya. Lonjakan niat pedang yang melonjak keluar dari tubuhnya, mengacaukan ruang. Bocah sombong. Jiwa Dao Surgawi meningkatkan kecepatannya ke puncak dan menyimpulkan Dao yang kuat. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Ye Chen Feng. Domain Pedang. Saat Jiwa Dao Surgawi menyerang, Ye Chen Feng memperluas domain pedangnya dan langsung menelan Jiwa Dao Surgawi. Dia memanfaatkan domain pedang untuk dengan cepat membunuh Jiwa Dao Surgawi. Namun, Jiwa Dao Surgawi jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan Ye Chen Feng. Setelah diserang oleh SWAT Domain, dia langsung berubah menjadi beberapa gambar cermin. Mereka bergabung untuk menyerang domain pedang. Klon gambar cermin. Melihat Jiwa Dao Surgawi terbelah menjadi sepuluh salinan, Ye Chen Feng juga langsung berubah menjadi tiga gambar cermin dan menyerang Jiwa-jiwa Dao Surgawi. Ruang hidup dan mati, hancurkan. Gambar cermin yang diciptakan oleh Jiwa Dao Surgawi terus-menerus rusak. Klon gambar cermin tidak ragu untuk berkomunikasi dengan ruang hidup dan mati, meminjam kekuatan ruang hidup dan mati untuk menyerang domain pedang. Boom-boom-boom. Di bawah serangan ruang hidup dan mati, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan yang luar biasa. Retakan mulai muncul di domain pedangnya. Domain pedang, musnahkan. Ye Chen Feng mendorong kekuatan Invincible SWAT Body secara maksimal. Dia mengendalikan area pedang untuk dengan cepat menyerang Jiwa Jalan Langit. Dia ingin membunuh Jiwa Jalan Langit sebelum ruang hidup dan mati menghancurkan area pedang. Namun, kekuatan ruang hidup dan mati terlalu menakutkan. Tubuh pedang tak terkalahkan Ye Chen Feng tidak dapat menahan serangan tak berujung dari ruang kehidupan dan kematian. Pada akhirnya, itu dihancurkan oleh ruang hidup dan mati. Pupu. Dengan domain pedangnya rusak, Ye Chen Feng segera mengalami serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah. Ye Chen Feng terluka, tetapi luka Jiwa Surgawi juga tidak ringan. Domain pedang yang menakutkan telah menembus ribuan lubang melalui jiwanya, dan gambar cermin yang telah diubahnya semuanya dihancurkan oleh gambar cermin Doppelganger milik Ye Chen Feng. Kamu benar-benar monster. Kamu benar-benar memadatkan domain lengkap dengan kekuatan leluhur Dao Bintang 2. Namun, tidak mudah untuk mengalahkanku. Setelah mengalami teror dari SWAT domain, Soul of the Heavenly Dao tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, ia menggunakan kecepatannya yang tidak dapat diprediksi untuk mengulur waktu. Selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar Dupaber lalu, Ye Chen Feng akan gagal dalam ujian dan ditekan di sini selamanya oleh gua kematian. Itu ide yang bagus, tapi kamu agak lambat. Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak 10 kali. Dia melangkah ke pedangnya dan terbang lurus ke atas, melepaskan serangan ganas pada jiwa Dao Surgawi yang terluka. Kekuatan ruang hidup dan mati, tekan. Jiwa Dao Surgawi tidak berharap Ye Chen Feng begitu cepat. Dengan cepat memobilisasi kekuatan ruang kehidupan dan kematian untuk menekan Ye Chen Feng. Chaos Divine Wood, keluarlah. Pada saat ini, Ye Chen Feng memanggil kartu truf terhebatnya. Chaos Divine Wood, yang memancarkan cahaya lima elemen kekacauan, keluar dari tubuhnya. Itu terus tumbuh semakin besar, mengangkat langit dan bumi, melawan penindasan ruang kehidupan dan kematian. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan eksternal di ruang kehidupan dan kematian? Melihat Chaos Divine Wood, yang merobek kekuatan ruang hidup dan mati, jiwa Dao Surgawi menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dapat dikatakan bahwa sarana Ye Chen Feng jauh di luar imajinasinya. Itu mengejutkan dan membuatnya lebih takut. Ye Chen Feng tidak menjawab Soul of the Heavenly Dao. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk bergoyang dengan cepat, melepaskan cahaya lima elemen kekacauan. Itu terus-menerus merobek ruang hidup dan mati dan menyerang jiwa Dao Surgawi. Kekuatan jiwa Dao Surgawi setara dengan ahli alam leluhur bintang 4. Karena itu adalah tubuh jiwa, pertahanannya tidak kuat. Itu tidak bisa menahan cahaya lima elemen kekacauan sama sekali. Itu hanya bisa terus berubah menjadi bayangan kecepatan dan menghindar dengan sekuat tenaga, mengulur waktu. Baiklah, ujiannya bisa berakhir sekarang. Sementara jiwa Dao Surgawi mengelak dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperluas sejumlah besar akar lima warna, membentuk penjara. Saat menyerang bayangan kecepatan, itu menjebak jiwa Dao Surgawi di penjara dan membatasi kecepatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil otak pemakan dewa dan memasuki penjara untuk melahap jiwa Dao Surgawi. Tidak, benda apa ini? Merasakan bahaya yang dibawa oleh otak pemakan dewa, jiwa Dao Surgawi merasakan bahaya yang dalam dan menjerit ngeri. Pada saat ini, otak pemakan dewa melepaskan kekuatan melahap yang kuat dan menyerang jiwa Dao Surgawi yang terluka parah. Itu dengan panik melahap tubuh jiwanya dan melemahkan kekuatannya. Tunggu, jangan melahapku. Aku akan mengirimmu keluar dari sini untuk menerima ujian akhir. Jiwa Dao Surgawi telah mengembangkan kecerdasan dan tidak mau menghilang ke dunia. Dia tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Biarkan aku melahapmu. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk berubah menjadi pusaran yang melahap jiwa Dao Surgawi. Tidak, membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Aku bisa memberitahumu rahasia ujian pamungkas. Aku bisa memberitahumu cara lulus ujian pamungkas dan mendapatkan harta pamungkas. Setelah dimakan oleh otak pemakan dewa, jiwa Dao Surgawi terus memohon belas kasihan, menggoda Ye Chen Feng. Tidak tertarik. Meskipun tidak ada yang lulus ujian akhir klan roh, Ye Chen Feng penuh percaya diri. Selain itu, dia tidak mempercayai jiwa Dao Surgawi. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus melahapnya sebagai makanan. Ruang hidup dan mati, serang. Ketika jiwa Dao Surgawi melihat bahwa Ye Chen Feng tidak tergerak dan bersikeras untuk melahapnya, ia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan ruang hidup dan mati untuk membentuk lapisan kekuatan penekan untuk menyerang Chaos Divine Wood. Tapi Chaos Divine Wood terlalu menakutkan. Kekuatan ruang hidup dan mati tidak bisa melukainya sama sekali. Setelah setengah batang dupa, jiwa yang berjuang dari Dao Surgawi benar-benar dimakan oleh otak pemakan dewa. Ye Chen Feng dengan mudah lulus ujian Soul of the Heavenly Dao. Mem, otak pemakan dewa akhirnya mulai membentuk otak anak-anak. Ye Chen Feng bersuka cita ketika dia merasakan otak pemakan dewa melahap jiwa Dao Surgawi dan perlahan membentuk otak anak-anak. Dia memiliki perasaan bahwa jika otak pemakan dewa dapat membentuk otak anak baru, itu mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikan roh void. Retakan. Awan hitam tersebar untuk mengungkap terowongan spasial di ujung ruang kehidupan dan kematian yang mengarah ke ujian akhir. Mulinger, ayo pergi. Ye Chen Feng segera membawa Mulinger keluar dari ruang hidup dan mati ke ujian akhir. 1949. Pagoda, pagoda 10 lantai. Setelah memasuki ruang ujian terakhir, Ye Chen Feng melihat pagoda 10 lantai muncul di depan matanya. Bagian atas pagoda bertatahkan kristal raksasa. Pagoda itu diukir dengan binatang mitologis kuno yang memancarkan aura ilahi. Tingginya lebih dari 100 sang. Di bawah pagoda duduk seorang lelaki tua dengan rambut jarang, wajah penuh keriput dan bintik-bintik, dan aura kematian yang kuat terpancar dari tubuhnya. Merasakan penampilan Ye Chen Feng dan Mulinger, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya yang keruh untuk melihat mereka. Pewaris, kinerja Anda sebelumnya sangat menakjubkan. Anda bisa dikatakan sebagai orang yang paling menakjubkan yang telah menerima warisan pamungkas klan roh dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus memiliki kesempatan untuk lulus ujian akhir dan mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh saya, kata lelaki tua itu perlahan. Meskipun lelaki tua itu berbicara dengan lembut, kata-katanya seperti guntur yang meledak di telinga Ye Chen Feng. Senior, kamu adalah leluhur klan roh. Kamu meninggalkan semua tanah warisan di alam klan roh. Kata-kata lelaki tua itu menciptakan gelombang di hati Ye Chen Feng. Dia tidak pernah menyangka lelaki tua di hadapannya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Itu benar, aku leluhur klan roh. Orang tua itu mengangguk. Semua tanah warisan didirikan oleh saya. Senior, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Ye Chen Feng menatap pria tua yang dikelilingi oleh aura kematian. Jika aku tidak salah, senior harus menjadi kultifator void spirit realm setengah langkah. Dengan kekuatan senior, mengapa kamu tidak membantu ketika spirit klan dihancurkan? Bukannya aku tidak mau membantu, tapi aku tidak berani. Orang tua itu tampaknya telah menebak pertanyaan Ye Chen Feng dan melanjutkan, meskipun ada desas-desus di domain surgawi bahwa klan roh dihancurkan karena klan dewa, itu tidak benar. Alasan sebenarnya dari kehancuran klan roh adalah karena saya. Apakah senior memiliki sesuatu yang membuat iri klan surgawi? Alis Ye Chen Feng berkedut saat dia menebak kebenarannya. Junior, kamu sangat pintar. Orang tua itu menganggup dan berkata, klan rohku dihancurkan karena klan surgawi ingin memancingku keluar dan mendapatkan dua harta di tanganku. Senior, aku bertanya-tanya harta macam apa yang kamu miliki untuk membuat kelantian begitu cemburu. Ye Chen Feng menjadi semakin penasaran. Kedua harta karun ini ada di menara roh suci di belakangku. Jika kamu bisa lulus ujian menara roh dewata, kamu akan tahu apa dua harta karun ini. Pria tua itu perlahan berkata, namun, ujian pagoda roh ilahi sangat sulit. Saat itu, banyak jenius dari dunia Void God berhasil sampai di sini dan akhirnya mati di dalam pagoda. Senior, bolehkah saya tahu apa ujian dari pagoda roh ilahi ini? Ye Chen Feng bertanya. Dalam setahun, capai tingkat ke-10 dari pagoda roh ilahi dan selesaikan pembantaian 10 ribu. Kata tetua. 10 ribu pembantaian. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, Senior, aku bertanya-tanya seberapa kuat para penguji di pagoda roh ilahi ini. Kekuatan roh kudus pada tingkat pertama pagoda roh ilahi kira-kira setara dengan ahli tingkat dewa bintang 4. Namun, selain ahli tingkat dewa bintang 4, berbagai fenomena alam akan muncul di pagoda roh ilahi untuk menyerang saya. Kekuatan roh kudus pada tingkat kedua pagoda roh ilahi adalah satu alam lebih tinggi dari tingkat pertama, setara dengan ahli tingkat dewa bintang 5. Dan kekuatan roh kudus pada tingkat ke-10 dari pagoda roh ilahi adalah setara dengan pakar alam leluhur bintang 6. Selain roh kudus, ada juga 20 ahli waris yang gagal dalam ujian saat itu tetapi tidak mati. Mereka dibatasi oleh aturan. Ketika mereka menemukanmu, mereka akan membunuhmu dengan segala cara karena jika mereka dapat membunuhmu, mereka akan membunuhmu. Akan menggantikanmu dan mendapatkan kembali kualifikasi untuk menantang pagoda roh ilahi. Orang tua itu menjelaskan secara rincin. Kalau begitu, Senior, bisakah aku meminjam kekuatan eksternal saat aku menantang pagoda? Ye Chen Feng tidak pernah berpikir bahwa kesulitan menantang pagoda roh ilahi akan begitu tinggi. Terutama tingkat ke-10, itu bahkan lebih merepotkan baginya. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi seribu ahli alam leluhur bintang 6, dia bisa terbunuh dalam sekejap. Dua harta karun besar yang saya miliki bukanlah masalah kecil. Hanya orang jenius yang paling luar biasa dan paling luar biasa yang pantas memilikinya. Oleh karena itu, kondisi untuk menantang pagoda roh ilahi sangat keras. Anda tidak dapat meminjam kekuatan eksternal apapun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, Chaos Divine Wood Anda berada di luar kendali pagoda roh ilahi dan tidak dibatasi oleh aturan. Senior, saya ingin bermeditasi di sini selama beberapa waktu sebelum menantang pagoda roh ilahi. Apakah itu mungkin? Agar berhasil melewati level dan menyelesaikan 10.000 pembantaian, yang belum pernah diselesaikan siapapun sebelumnya, Ye Chen Feng memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dengan segala cara. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya menjadi leluhur Dao Bintang 3 dan menggunakan kartu truf yang dia miliki, dia dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Ya, kamu punya 3 tahun untuk bermeditasi. Setelah 3 tahun, jika kamu masih ingin bermeditasi, kamu harus menggunakan 1 tahun dari waktu kamu menantang pagoda roh ilahi. Pria tua itu menganggup dan berkata, 3 tahun sudah cukup. Meskipun 3 tahun sangat singkat, Ye Chen Feng memiliki kartu truf yang menentang surga dari alam kosmos. Di alam kosmos, waktu mengalir 30 kali lebih cepat, yang setara dengan dia memiliki 90 tahun, yang cukup baginya untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 3. Senior, saya akan bermeditasi. Dalam 3 tahun, saya pasti akan keluar. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memasuki tingkat kelima alam kosmos. Dia mengeluarkan eliksir leluhur kelas menengah dan menelannya, dengan cepat menyempurnakannya. Junior, aku harap kamu bisa berhasil. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa terus menjaga. Pria tua itu, yang dikelilingi oleh deat ki yang kuat, mendesah pelan dan berkata dalam hatinya. Meskipun dia adalah dewa kosong setengah langkah, dia tidak abadi. Setelah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dia sudah berada di akhir hidupnya dan hampir mencapai akhir. Jika tidak ada yang bisa melewati ujian terakhir yang dia tinggalkan, semua rencananya akan hancur. Dia tidak tahu kemana perginya dua harta karun besar yang dia miliki. Kekuatan yang dimiliki eliksir leluhur kelas menengah sangat kuat. Ketika berguling ke tubuh Ye Chen Feng, itu segera melepaskan energi kuat yang mengalir melalui meridiannya yang saling silang. Ye Chen Feng menggunakan Chaos Divine Wood untuk menekan energi yang dilepaskan oleh eliksir leluhur kelas menengah dan mengendalikan tubuhnya untuk menyerapnya dengan cepat, meningkatkan kekuatannya. Segera, 10 tahun berlalu. Dalam 10 tahun ini, Ye Chen Feng telah menyempurnakan dua eliksir leluhur kelas menengah dan secara paksa meningkatkan kekuatannya hingga batas leluhur Dao Bintang 2. Merasa waktunya tepat, Ye Chen Feng mengeluarkan dua Chaos Divine Fruit yang mengandung bagian dari domain essence dan menelannya. Dia menggunakan kekuatan Chaos Divine Fruits untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 3. Energi yang terkandung dalam Chaos Divine Fruits lebih murni dan lebih kuat daripada eliksir leluhur kelas menengah. Kedua Chaos Divine Fruit meleleh di tubuh Ye Chen Feng dan segera melepaskan Chaos Energi yang kuat. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, itu mulai menembus hambatan kuat dari dunia kultivasi. Karena Ye Chen Feng secara langsung menggunakan ramuan untuk meningkatkan kekuatannya, fondasi kultivasinya agak tidak stabil. Dia mengalami banyak masalah saat menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 3. Namun, Ye Chen Feng masih memiliki enam Chaos Divine Fruit. Tiga di antaranya berisi domain essence lengkap, yang cukup baginya untuk menerobos ke ranah Dao Ancestor Bintang 3 dalam 80 tahun tersisa. Menekan kesepiannya, Ye Chen Feng terus-menerus merangsang potensinya dan dengan gila-gilaan menyerap dua Chaos Divine Fruit untuk menerobos kemacetan alam kultivasi. Segera, 20 tahun berlalu. Setelah 20 tahun berkultivasi, Ye Chen Feng telah memurnikan dua buah kekacauan lagi yang mengandung bagian dari domain essence. Tubuhnya telah mengumpulkan energi kekacauan dalam jumlah besar. Di bawah ketekunannya, sejumlah besar retakan muncul di kebuntuan yang sulit di dunia kultivasi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan leluhur Dao Bintang 3. Fiu, saatnya menerobos. 1950. Terobosan, aku akhirnya berhasil menembus. Saat dia menerobos, Ye Chen Feng terbangun dari kultivasinya. Meskipun terobosan ini terlalu mendadak dan menyebabkan fondasi kultivasi Ye Chen Feng menjadi tidak stabil, dia percaya bahwa menantang Pagodaro Ilahi akan memungkinkan dia untuk berlatih dengan baik dan mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya. Senior, aku bisa memulai tantangannya sekarang. Ye Chen Feng mengkonsolidasikan wilayahnya dan meninggalkan alam semesta, tiba di depan lelaki tua itu. Leluhur Dao Bintang 3. Merasakan alam Ye Chen Feng, mata lelaki tua itu berbinar. Penerus, kamu lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Saya harap kamu bisa sukses. Pria tua itu mengungkapkan senyuman langka dan membentuk beberapa segel tangan yang rumit untuk membuka pintu berat Pagodaro Ilahi. Jangan khawatir, senior, aku pasti akan lulus dan menyelesaikan 10 ribu pembantaian. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng menyala dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia terbang ke Pagodaro Ilahi. Gemuruh. Ye Chen Feng baru saja memasuki tingkat pertama Pagodaro Ilahi ketika dia mendengar suara guntur yang memekatkan telinga. Petir dalam jumlah besar muncul tanpa peringatan dan membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Setelah menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 3, tubuh fisik Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Petir dahsyat yang dibentuk oleh Pagodaro Ilahi tingkat pertama tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan yang sangat cepat saat dia menahan serangan petir yang sangat merusak. Setelah terbang sebentar, dia menemukan sejumlah besar roh suci di depannya. Mereka memegang berbagai senjata ilahi dan mengenakan baju perang, memancarkan aura yang menakutkan. Selain roh suci ini, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, juga merasakan kekuatan formasi susunan di Pagodaro Ilahi. Jadi roh suci ini tidak dibentuk oleh Pagodaro Ilahi saja. Mereka dibentuk dengan menggabungkan formasi susunan dan puluhan ribu kristal suci. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, menemukan rahasia Pagodaro Ilahi. Penemuan rahasia ini sangat penting bagi Ye Chen Feng. Ketika dia memasuki tingkat ke-10 dari Pagodaro Ilahi, dia dapat menggunakan rahasia ini untuk melemahkan kekuatan roh suci alam leluhur Bintang 6 dan menyelesaikan pembantaian 10 ribu yang belum pernah diselesaikan oleh siapapun sebelumnya. Membunuh. Untuk menghemat kekuatannya, Ye Chen Feng tidak menyalakan darah neneknya atau mengaktifkan tubuh pedangnya yang tak terkalahkan. Sebaliknya, dia meletus dengan kekuatan lebih dari 400 miliar jin dan menyerang ke depan seperti binatang purba yang marah. Peng 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 Meskipun ada banyak roh kudus di tingkat pertama Pagodaro Ilahi, kekuatan alam Dewa Bintang 4 tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Setiap roh kudus yang mendekati tubuh Ye Chen Feng akan dihancurkan oleh tubuh fisiknya yang kuat. Gemuruh. Sementara Ye Chen Feng membunuh dengan gila-gilaan, awan hitam tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Petir dalam jumlah besar menerobos awan hitam, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, terus-menerus menyerang tubuh Ye Chen Feng. Jiwa pedang leluhur, hancurkan. Dengan pikiran, jiwa pedang leluhur Ye Chen Feng terbang keluar dari laut jiwa dan langsung berubah menjadi garis hitam yang panjangnya puluhan kaki. Pedang itu telah membelah awan gelap yang dipenuhi dengan sejumlah besar energi petir dan menghancurkan anomali surgawi. Tanpa serangan anomali surgawi, kecepatan membunuh Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Segera, seribu roh kudus yang telah mengerumuni Ye Chen Feng seperti gelombang pasang membuat tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh Ye Chen Feng. Kaca. Ketika Ye Chen Feng membunuh seribu roh kudus, celah spasial muncul di kehampaan yang kacau. Sambil menahan tekanan spasial yang kuat, Ye Chen Feng tiba di tingkat kedua pagoda roh ilahi. Pasir kuning, pasir kuning tak berujung. Setelah memasuki tingkat kedua pagoda roh ilahi, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada pasir kuning tak berujung di depannya. Di pasir kuning, ada lima hewan beracun yang mengandung racun mematikan. Api suci roh sejati. Melihat lima binatang beracun yang mengeluarkan gas beracun, Ye Chen Feng segera memuntahkan api suci roh sejati yang sangat panas, melelehkan lima binatang beracun yang dekat dengannya. Sementara Ye Chen Feng dengan panik melelekan lima binatang beracun, dia tiba-tiba merasakan tekanan spasial yang kuat muncul di kehampaan. Mendongak, dia melihat gunung yang mengjulang tinggi muncul di langit. Itu mengguncang ruang dalam radius beberapa mil dan menekan dengan kejam. Melihat gunung yang mendekat yang cukup untuk menghancurkan ahli alam ilahi biasa menjadi pati daging, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah. Dia mengendalikan jiwa pedang leluhurnya untuk menghadapinya secara langsung dan membelah gunung menjadi dua. Setelah gunung hancur, sejumlah besar roh suci alam Dewa Bintang V muncul dari gunung yang hancur. Mereka memegang semua jenis senjata ilahi di tangan mereka dan melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Pilar Penakluk Naga Ye Chen Feng mengandalkan pertahanan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan yang akan datang. Dia langsung memadatkan sembilan pilar batu yang memiliki naga raksasa melingkari mereka. Meskipun nilai pilar penaklukan naga sangat rendah, Ye Chen Feng telah memahami empat wawasan dao alam leluhur. Ketika dia menurunkan empat diagram dao tertinggi secara ekstrim, pilar penakluk naga yang dia padatkan sudah cukup untuk menekan langit dan bumi. Itu menghancurkan tubuh roh ilahi bintang lima yang dekat dengannya. Setelah memadatkan pilar penunduk naga dan membunuh lebih dari 300 roh ilahi bintang lima dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng terus maju. Dia membunuh ahli roh ilahi yang muncul dari pasir kuning dan mencoba menyelinap ke arahnya. Hanya dalam waktu dua jam, Ye Chen Feng telah membunuh seribu roh ilahi bintang lima di lantai dua menara roh ilahi dan memasuki lantai tiga. Kecepatan yang sangat cepat. Orang tua itu memperhatikan Ye Chen Feng saat dia menantang menara. Ketika lelaki tua itu menyadari bahwa Ye Chen Feng telah menggunakan kurang dari empat jam untuk memasuki lantai tiga, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia terkejut dengan kecepatan Ye Chen Feng membunuh musuh-musuhnya. Suhu tinggi sekali. Setelah memasuki lantai tiga menara roh ilahi, Ye Chen Feng menyadari bahwa ada lahar mendidih di kedua sisinya. Seluruh ruang terdistorsi oleh panas yang dipancarkan dari lahar. Peng, 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 peng. Ye Chen Feng melangkah di tengah lahar. Ketika dia maju di satu-satunya jalan batu, bola api besar muncul dari lahar yang mendidih. Mereka seperti meteor yang menyala dengan ekor panjang saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng meledak dengan hampir satu triliun pon kekuatan dan melambaikan tinjunya untuk menghancurkan bola api, roh dewa alam dewa bintang enam tiba-tiba muncul dari bola api yang hancur dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Meskipun serangan roh ilahi yang tersembunyi di bola api itu tiba-tiba, Ye Chen Feng telah merasakan bahaya dengan indra otak pemakan dewa dan menyerang terlebih dahulu. Saat garis-garis cahaya pedang yang sangat tajam ditembakkan dari tubuhnya, roh roh ilahi rilem dewa bintang enam yang mencoba menyelinap ke arahnya langsung terbelah oleh cahaya pedang yang tajam. Tubuh mereka menghilang di udara. Langkah pedang. Cahaya pedang tajam yang terjalin membunuh roh ilahi yang mencoba menyelinap ke arahnya. Ye Chen Feng mengendalikan roh pedang leluhur dan menyatukannya ke dalam tubuhnya saat dia berjalan dengan tangga pedang. Di bawah amplifikasi jiwa pedang leluhur, setiap langkah yang dia ambil, diagram pedang yang dalam akan terbentuk di bawah kakinya. Itu terus menerus menembus dan membunuh roh suci dewa bintang enam yang telah melompat keluar dari lahar dan menyergapnya. Kuat, pewaris ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku benar-benar ingin tahu seberapa besar potensinya. Untuk menyaksikan dengan jelas proses terobosan Ye Chen Feng, lelaki tua itu tidak ragu membentuk cermin cahaya untuk mengamati setiap gerakan Ye Chen Feng. Ketika dia melihat Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan santai dengan langkah pedang dan membunuh roh ilahi yang mencoba menyelinap ke arahnya, dia mulai lebih menghargai Ye Chen Feng. Sekitar empat jam kemudian, Ye Chen Feng berjalan dengan tangga pedang dan tiba di ujung jalan batu yang hangus oleh lahar. Sepanjang jalan, dia mengendalikan diagram pedang yang mendalam dan membunuh 999 roh ilahi alam dewa bintang enam. Hanya ada satu roh ilahi yang bersembunyi di ujung jalan batu.